KESBANGPOL KOTA BANDUNG Dari data yang diperoleh, organisasi tersebut belum pernah mengajukan izin pendirian organisasi di Kota Bandung. Sunda Empire melakukan kegiatannya dengan sejumlah masa yang cukup banyak di salah satu tempat di Kota Bandung pada tahun 2018 lalu. Kabit Politik Dalam Negeri dan Ormas KESBANGPOL KOTA BANDUNG, Inci Dermaga, mengatakan, sejauh ini pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait setelah kejadian tersebut. Pihaknya pun mendapatkan informasi bahwa Sunda Empire terdaftar di KESBANGPOL Kabupaten Subang. Perlu digarisbawahi secara organisasi, organisasi tersebut tidak ada di Kota Bandung, di KESBANGPOL, dan tidak tercatat ya, karena dari sisi prosedura juga tidak ada mereka mendaftarkan ke kami. Berarti Pak, sejauh ini upaya dari KESBANGPOL untuk menelusuri keberadaan perkumpulan tersebut? Tadi saya sudah sebutkan bahwa pertama kita sepakat dari sisi, misalnya tidak ada di Kota Bandung. Yang kedua kami lakukan komunikasi dengan jajaran komenda, jadi dapat bahwa betul kegiatan mereka ini dilakukan beberapa tahun kebelakang. Pihak KESBANGPOL menghimbau kepada masyarakat apabila menemukan indikasi yang mencurigakan agar melaporkan kepada pihak terkait dan kepada pemilik organisasi diharapkan mendaftar ke KESBANGPOL.